Nah untuk berikutnya nanti kalau di sepeda motor Runda itu sudah beda lagi Coba yang akan datang kita akan bikinkan videonya untuk sepeda motor Runda Jadi bagaimana nanti caranya memasang roller ini di sepeda motor Runda itu ada beda Oke ketemu lagi di channel RC motor Bitar untuk menyambung dari vlog yang kemarin kalau kemarin itu di channel kita membahas bongkar pasang bagian vanbel bagian CPT pada sepeda motor Yamaha Lexi dan di bagian tersebut juga sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya membongkar dan memasang istilahnya sedikit menjelaskan tentang pemasangan roller menurut versi pabrikan ya kebetulan ini kita sedang punya rumah roller dan ada roller Runda jadi nanti untuk yang video kemarin bisa dilihat di sini pemberitahuan yang ada di sini bisa di klik di pojok kanan atas nah ini kalau ini adalah rumah roller dan rollernya di sepeda motor Honda bagaimana caranya banyak pertanyaan bagaimana caranya untuk memasang roller yang benar ini versi kita dan versi sebenarnya kalau kita membongkar motor yang baru misalnya belum pernah dibongkar atau bawaan sepeda motor itu di sepeda motor Honda selalu rollernya itu hadapnya dari ini kan ada dua sisi sih ada dua sisi roller bentuknya roller itu begini kalau Honda yang satu ada penuh seperti ini yang dibaliknya seperti ini ini yang di sini itu tirus tapi yang sini seperti tajam tajam lancip nah ini yang sebenarnya kalau kebalik itu bisa fatal katanya apa kadang-kadang masangnya sembarangan di sini pernah saya ketahui itu sering terjadi jebol karena masangnya begini itu waktu untuk pergerakan banyakan di sini bisa jebol nah kalau waktu kita bongkar si mengapa Honda sebagai pabrikan yang besar itu ada jatuh membuat roller yang seperti ini tidak seperti yang kemarin itu itu sama-sama begini semua tapi kalau di Honda ada dua sisi itu kalau kita bongkar masangnya mesti begini ya dia yang bagian sini mesti ke sini nah perlu diketahui kawan-kawan roller roller itu ya aku sama rumah nah roller itu putarnya kan mesti begini maju seperti ini dan karena gaya sentrifugal maka roller itu cenderung kalau semakin putarannya keras dia semakin naik ke atas begini jadi waktu dibawa muter seperti ini otomatis dia mesti goyang begini mesti lari ke sisi seperti ini begini karena muternya begini jadi yang sering digesekan itu bagian sini makanya untuk memasang itu jangan sampai kebalik seperti ini ya kalau kebalik seperti ini nah ini akan memakan bagian sini atau bagian yang yang sebelah sini maka kerap sekali sering sekali saya jumpai yang masanya kebalik akhirnya rumah rollnya masih jebol jadi masangnya kalau versi bengkel kita mungkin ada yang kawan-kawan atau mekanik yang lain punya versi sendiri-sendiri terserah ya tapi yang saya ikuti adalah anjuran dari pabrikan Honda seperti ini masangnya harus seperti ini disinya begini dan begini karena alasan tadi sehingga waktu pergerakan pergerakan ini ke kena gaya sentrifugal dia naik seperti ini dan gesekan itu disini aman karena muternya begini ya ini seperti ini bisa dilihat ya nanti kalau dibuat putar seperti ini mesti mesti cara logika roller itu agak mesti agak doyong ke sini karena ikut terlimpar ke depan masih begini yang masih begini makanya jangan sampai kebalik ini bagian di Honda ya roller Honda seperti ini masangnya ya seperti ini jadi ya lebih awet jadi sama-sama karena seperti ini kita pasang yang bagian ini ini jangan sampai kebalik kalau punya versi lain monggo silahkan tapi yang kita lakukan adalah seperti anjuran di pabrikan untuk yang baru melihat channel kita Arizai motor bisa di-subscribe channel ini agar untuk pemberitahuan waktu kita upload video terbaru itu tidak ketinggalan tapi juga jangan lupakan disilahkan pencet tombol lonceng ya sekali kita upload video yang terbaru nanti ada notifikasi kalau memang ini bisa berguna untuk kawan-kawan silahkan di-share atau mungkin punya saudara yang ingin tahu informasi seperti ini silahkan bisa di-share di media sosial kalian semoga berguna untuk kawan-kawan semua terima kasih sampai ketemu lagi di Arizai Motor Gitar selamat menikmati